musik assalamualaikum halo mam halo semuanya senang sekali bun jumpa kalian lagi masyaallah tabarakallah gimana nih kabarnya disana semoga dalam keadaan sehat selalu ya bun bahagia selalu lancar terus rezekinya hari ini bun aku masak ayam goreng dan mie telur ini mie telurnya hampir sama resepnya dengan bihun goreng kemarin aku bikin nah karena cabai merah udah habis makanya kita bikin 2 menu aja ya bun alhamdulillah wasyukurillah aku senang banget karena anak-anak udah makan ya bun disini jadi alhamdulillah untuk kanja makannya udah normal dan banyak banget dan mereka memang mintanya makan sendiri ya bun ini aku masaknya itu selesai apa sorry sorry ya mau menjelang maghrib jadi kan kakak fatiha biasanya kalau abis maghrib itu dia mau les ya jadi sebaiknya memang kalau makan malam aku percepat aja jam 6 atau setengah 7 menjelang maghrib gitu ya nah ini abis fatiha baru pulang dan aku mohon maaf banget kalau backgroundnya backgroundnya kurang ini ya bun kurang enak ini berantakan dimana-mana tapi lihat anak-anak makan ini masya Allah senang banget ya rasanya dan ini aku kelupaan gitu ya ketinggalan ini videonya ya bun videonya udah berapa hari lalu gitu ya soalnya kan ini udah lama banget jadi yaudah lah ini baru aku sempat upload dan edit dan aku ucapkan terima kasih banyak ya bun buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku dan buat kalian yang baru mampir salam kenal ya bun dari aku tiara mama muda anak 3 rapat-rapat di kota medan nah inilah dia bun anakku 3 rapat-rapat ya disini ada kakak patiha kan zah lagi makan ya di atas dan adik zapira sukanya memang di bawah ya di lesehan gitu nah aku ucapkan terima kasih banyak ya bun semoga isi video aku ini bisa bermanfaat bisa menginspirasi dan bikin kalian terhibur oke bun disini aku lanjutkan aktivitas aku di malam hari seperti biasa ngaji bareng anak-anak dan ini adik zapira mau ikut-ikutan ngaji ya kakak-kakaknya udah ngaji sekarang tinggal adik zapira ayo kita ngaji mana dia ngajinya ikro satu bilang adik ikro satu oke satu mana dia satu ini arna sabar ya oh ini dia oke aku jubilah adik aku jubilah iminazal iluji bis terus terus alhamd katulililah iluji anani terus arro maliki maliki yaumid terus terus iya iya karena budak iya karena naskai terus ih dinas sirotolmus takih sirotolmus am ta'am ilmah ilmah wa rizukah wa rizukah wa amalan mutakobbala robbih ilmah wa rizukah buka nih wa amalan soli ah oke baca mana dedek ah ya sayang ah ba ba ya ta terus sa sa terus ja ja ha o ya da da ro da sa sya 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 kok ketawa kalau udah bacaan sya so do terus zo a ko pa ko ko ka la la ma na wa ha a a a ya ya shodakallah alhamdulillah salam umi udah siap makasih ya makasih ya dek bilang apa iya umi i love you i love you oke bun alhamdulillah begitulah cerita aku kemarin ya bun dari sore sampai malam cuman aku gak ada nge-record ya untuk masa ayam goreng soalnya udah sering banget aku masa ayam goreng ungkep kemarin kan aku masa ayam goreng surundeng nah surundeng ya dan juga mie telur anak-anak makan juga alhamdulillah dan seringnya setiap hari memang keserian aku ngaji bareng ya bun sama anak-anak alhamdulillah adek Zafira jadi ikut-ikutan dia itu bun kalau kakaknya tuh lagi ngaji lagi belajar memang ibu di banget lah pokoknya gak mau ganggu ya bun dan dia memang penasaran dan dia rupanya bun ketika aku ngajarin anak-anak ngaji gitu ternyata dia mendengar dan ini di ucapkannya juga ya bun lama-lama dia jadi hafal doa-doa belajar gitu dan ikut-ikutan baca ikro ya ya udah lah gak apa-apa aku aja aja pelan-pelan ya bun masya Allah tabarakallah alhamdulillah adek Zafira bisa ya ngenal-ngenal huruf baca ikro pelan-pelan aja sih bun ya aku gak maksa banget karena kan baru 2 tahun setengah dan ini keesokan harinya beginilah keadaan memang meja makan aku berantakan banget untuk belakangan ini aku kurang perhatian ya bun sama isi rumah paling kalau aku udah capek aku istirahat kalau sempat nyapu aku nyapu gitu ya tapi gak aku pel pokoknya belakangan ini rumah aku tuh kayak agak kurang gitu bun aku perhatiannya ya tapi kecuali dapur ya dapur baru gak pernah tinggal ya itu perhatian aku soalnya kan aku capek banget ya bun abis ngurus kanja terus kadang kepala aku tuh nyut-nyutan ya sakit banget kepala aku nyut-nyutan kecapean ngurus kadang capek kadang jenuh tapi mau gimana lah ya bun bersyukur aja nikmatin kadang ngurus 3 anak aku nih apa ya bun ada juga aku capeknya gak selamanya aku rajin ya bun aku juga manusia ada kawannya juga aku capek dan lelah ini baru aku beresin untuk meja makan obat-obatan kanja juga tadi masih ada jadi mau aku buang aja soalnya udah mau habis obat-obatannya dan kanja alhamdulillah udah mau sembuh tinggal ini ya menunggu kurumutnya hilang ya kurumutnya ini tinggal hitam-hitam gitu gak merah-merah lagi semoga gak berbekas lah ya bun aku takutnya berbekas ya gak tau aku takutnya berbekas abis patiah tuh kayak nakutin aku kok gak ilang-ilang ya udah seminggu ini ya bekas kurumutnya ya semoga ilang aja lah ya bun ya nanti aku perhatikan lagi untuk kondisi kanja mungkin kalau gak ini belum ada perkembangan mungkin aku nanti ke dokter lagi tapi sih kalau bisa jangan ke dokter lagi lah pokoknya ya bun capek soalnya bolak-balik kemana-mana ya disini ternyata tudung saji aku tuh bun ini kayak agak susah banget aku nutupinnya ya bun rupanya dia tuh kayak ada ini ada nyangkut nasi gitu ya bun atau tipis-tipis pasir-pasir tipis gitu nyangkut di sela-sela tutupnya itu ya jadi agak susah aku nutupnya makanya tadi aku bersihkan aja dan aku bongkar ya semuanya ya gak aku bongkar semuanya ya maksudnya aku bersihkan area untuk tutupnya itu ya tempat tutupnya aku pengen bersihkan ya bun aku buka semua cuman aku lupa gimana cara bukanya soalnya aku pegang ketat banget tapi nanti sore lah aku coba lagi ya mau aku bawa ke kamar mandi tudung sajinya mau aku cuci bersih aja semuanya ya ini baru aku sempat cuman ngelap-ngelap aja oke aku lanjutkan disini bun nyapu langsung ya untuk area depan alhamdulillah udah bersih jadi aku tinggal ngurus area meja makan aja soalnya kan tadi berantakan banget ya bun aduh penuh banget ya meja makan ya padahal isinya bukan makanan tapi isinya udah obat-obatan minuman semuanya lengkap disitu ya yaudahlah aku beresin aja dan ini udah mulai ya beres ini udah mulai rapi tinggal ngepel ya bun abis ini dan sekarang ini posisinya anak-anak tuh udah sekolah ya bun udah berangkat sekolah kakak patiha kanza disini tinggal aku berdua sama adek Zafira adek Zafira lagi di kamar tidur tadi abis sarapan abis sarapan dia langsung tidur ya bun badannya memang agak lemes kayak mau demam gitu ya bun mudah-mudahan gak demam tinggi banget soalnya dia tuh demam-demam tapi masih mau makan makannya juga masih normal ya alhamdulillah ya semoga pokoknya gak ada lagi yang sakit ya bun kayaknya repot banget ya kalau ada yang sakit tapi sih mau gak mau harus diurus dan dijaga juga ya bun namanya anak ya apapun bisa kita lakukan demi anak kayaknya aku perhatikan ya udah besar banget kayaknya aku merasakan kalau udah jadi orang tua ini ya bun gak tau aku tak kenapa beda banget rasanya sekarang udah jadi orang tua dengan pengantin baru dulu sama juga masih gadis kayaknya beda gitu bun aku merasakan ya oke bun alhamdulillah udah selesai untuk beberes ruang makan yang berantakan dan penuh banget tadi ya beginilah memang keadaan ruang makan aku dan gak pernah aku ubah posisinya ya bun soalnya kan memang kayak gini sempit dan lurusan aja semoga yang nonton gak bosan ya jadi kayaknya sampai disini dulu ya bun video aku semoga bermanfaat insyaallah kita jumpa ya di video selanjutnya wassalamualaikum terima kasih selamat menikmati selamat menikmati